Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah SWT Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya Amin ya robbal alamin Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai Malam ini bulan purnama Seperti biasa setiap off kerja Aku Widya dan Sari menghabiskan waktu bersama Kadang nongkrong di kafe Kadang nonton Intinya yang penting kita keluar dari kandang Mai, tante aku barusan nelfon Dia ngajakin kita makan malam di restoran Dan nginep di rumah makan dia yang baru Tante yang mana Wid? Ucapku sedikit, gak paham Ya ampun, kamu itu ya Mai Beneran jadi pikun Kan Widya pernah cerita Bahwa dia punya tante yang tajir melintir Rumah makan dia banyak Dan tantanya juga punya hotel di Jawa Sari menimpali Oh, jawabku sekenanya Karena aku beneran lupa Perihal tantanya Widya Makanya Mai, kamu tuh jadwalnya jangan terlalu padat Ini sudah kerja 7 to 7 Pulangnya langsung kuliah Besok kerja lagi Ini nih yang bikin kamu cepat pikun Eh, aku itu kerja sambil kuliah Juga demi masa depan tau Udah-udah, kalian berdua itu ya Kalau udah ngumpul Pasti kayak Tom and Jerry Berantem terus Jadi gimana ini? Tanpa aku ngajakin kita makan Kalian mau gak? Tanya Widya Urusan makan sih Aku gak bakalan nolak Entah itu si Mai Mau gak dia? Secara dia pemilih makanan Mau ya Mai, please Restoran itu restoran Jepang loh Kapan lagi kita makan makanan Jepang Ikut ya Mai Oke lah, demi persahabatan Aku mau Tapi kalau bisa Aku gak nginap Karena aku ada tugas yang harus dikumpulkan lusa Oke deh Kalau gitu aku kabar di tante aku dulu ya Baiknya kalian siap-siap Ki Danden yang cantik ya Sekitar 30 menit kemudian Widya mengajak kami keluar dari kos-kosan Katanya tantanya Widya Sudah menunggu di gang depan Maklum Rumah kos kami jalannya sempit Jadi mobil gak bisa masuk Dari kejauhan aku melihat mobil Honda Jazz berwarna merah Di samping mobil berdiri seorang wanita cantik Dengan dandanan yang sangat elegan Tante Riak Widya sambil berlari Lalu langsung memeluk tantanya tersebut Aku dan Sari berjalan sedikit tergesa Menyeimbangi langkah Widya Tante kenalin ini teman aku Ini Sari Selamat malam tante Saya Sari Sari mengelurukan tangan Menyalami tante Sambil mencium punggung tangan tante Dengan takjim Malam Nama tante Mira Panggil aja tante Mira Baik tante Mira Sekarang kiliran aku Saat aku mendekati tante Mira Entah kenapa perasaanku gak enak Jantung aku juga berdegup kenjang Puluh kuduku merinding Hai sini Gak usah takut sama tante Jangan khawatir Tante gak akan menggigitmu kok Sapa tante sambil tertawarnya Tante menatapku yang refleks Aku membalas tatapan matanya Alangkah kagetnya aku Saat mata kami bertemu Aku melihat ada bayangan ular Di pupil matanya Perkali aku mengedip Namun bayangan ular itu tetap ada Kukucek mataku Memastikan ini benar Atau halusinasi Namun tetap Tetap saja Aku menemukan wajah ular Di pupil mata milik tante Mira Sek selamat malam Tante Mira Saya May Teman satu kamar Widya dan Sari Aku menjabat tangan tante Mencium tangan halus Dan mulus milik tante Mira Saat aku mencium tangan tante Mira Rasanya aku pengen muntah Sebab aroma tubuh tante Mira Baunya sengir Sangat menyengat Dan menusuk hidungku Ayo kalian masuk ke mobil Kasian mas Agung Super tante Sudah lama menunggu Dan kami pun langsung masuk Sari Menurutmu Tante Mira itu pakai parfum apa ya Bisiku pada Sari Setelah kami duduk di mobil Dan mobil sudah berjalan Eh Nggak tahu ya Tapi aku yakin Itu pasti parfum sangat mahal Secara bauunya wangi Elgan gitu Menurutmu itu wangi ya Sar? Iya Bahkan wanginya enak banget Oh wangi Jawabku sambil manggut-manggut Berpikir Bau sengir itu kok dibilang wangi ya Apa aku yang salah hirup? Batinku Sar Coba cium baju aku Wangi enggak? Sari menurut Lantas dia mencium baju aku Wangi? Wangi rapika? Kan kamu nggak suka parfum? Setelah Sari jawab Baju ku bau wangi rapika Aku ikut mencium bau bajuku Benar apa yang dikatakan Sari? Baju ku bau rapika? Tapi kenapa saat Aku mencium punggung tangan Tante Mira Menurutku Bau sengir Tapi menurut Sari Bau harum Kalian lagi ngobrol apa sih? Dari tadi Tante dengerin kok Kalian bisik-bisik Ini Tante Kami lagi ngobrolin parfum Tante Mai penasaran Tante pakai parfum apa? Sari jawab aja Tante pakai parfum mahal Secara harumnya sangat elegan Wangi Aku mencubit bahas Sari Takut Tante Mira tersinggung Kepadaku Emang menurut Mai Parfum Tante bau apa? Eee Wanginya enak banget Tante Seger Jawabku bohong Dari belakang Tante Aku merasa Tante sedang tersenyum Menyeringai Kebetulan Tante duduk di samping supir Aku, Widya, dan Sari Duduk di belakang mereka Setelah itu aku diam saja Mencerna apa yang aku lihat Dan aku cium Setelah sekian menit Kami sampai di restoran Restoran yang sangat besar dan mewah Kami naik ke lantai dua Duduk di ruang VIP Tempat duduk kami di dekat jendela Aku duduk berhadapan dengan Tante Mira Karena aku merasa gak nyaman Aku pura-pura terus menatap Indahnya panorama di luar jendela Melihat kelap-kelip lampu jalan raya Setelah beberapa menit mereka duduk Seorang waiter datang Dengan membawa daftar menu di restoran itu Restoran kasu adalah Restoran yang menyajikan makanan khas Jepang Ketika semua makanan sudah tersaji Tanpa sengaja aku terus Memandangi wajah Tante Mira Saat dia menatap daging-daging Di atas panggangan Wajah dia berubah Seperti hewan kelaparan Mulutnya berdejak Lebih jelasnya seperti sedang mendesis Dan aku perhatikan Kedekatan dan sikap Tante Mira Dengan mas Agung Juga tidak seperti dekatnya Seorang supir dan majikan Tapi seperti sepasang suami istri Sikap Tante Mira juga sangat Manja dan agresif Kami semua makan dengan riang Penuh dengan janda dan tawa Tante Mira Meskipun kabarnya sudah memiliki Dua orang anak Namun dia masih sangat cantik Bodinya juga sangat seksi Malam ini Tante Mira memakai Gaun merah maron Sangat kontras dengan kulitnya Yang kuning langsat Dan sangat pulos Tante Mira tergolong Orang yang suka perhiasan Terbukti dengan banyaknya Kelang emas putih Menghiasi tangannya Dan tiga sap kalung emas putih Menghiasi lehernya yang jenjang Jari manis kiri dan kanan Tante juga dihiasi Cincin permata Yang sangat indah Tante Mira benar-benar Wanita kaya Yang sangat cantik Rambut lurus panjang sebahu Wajah bulat telur Bibir seksi Hidung bangir Mata indah Dihiasi puluh mata Yang sangat lentik Alisnya juga sangat indah Tapi nampaknya Bukan alis asli Tapi alis sulam Nampak sekali Bahwa tante Mira itu Wanita yang rajin Merawat diri Merawat kecantikannya Yang memang Benar-benar luar biasa Namun aku merasa Kecantikan ini Hanya topeng Sepertinya Tante Mira Memakai susuk Sebab aura Tante Mira Sungguh sangat Luar biasa Indahnya Di balik gelang emas Aku melihat Tante Mira Memakai gelang Dari benang Berwarna-warni Sepertinya Gelang itu Juga bukan Gelang biasa Batinku berkata Begitu Mai Kabarnya Kamu kuliah juga ya Tanya tante Mira Diselah-selah Makanya Iya tante Jawabku Sambil Berhenti Mengunyah Padahal Baru saja Aku memasukkan Satu potong daging Kedalam mulutku Jurusan apa Mai Sekretaris Tante Wah Hebat kamu Oh iya Tante butuh Seorang sekretaris Juga loh Mau gak Kamu kerja Sama tante saja Di kantor kok Bukan di warung Oh ternyata Restoran juga ada Sekretarisnya ya Tan Jawabku Lunggu Kuliah Tante Mira Tersenyum lebar Hingga menampakkan Deretan gigi putih Dan rapi itu Ya ada dong Mai Kan tante butuh Menggeji karyawan Putus stok belanja Bahan makanan Gak mungkin dong Tante yang ngurus Makanya nanti Nginep di rumah Sama tante Dan kapan-kapan Main ke Logoy Sebab disanalah Kantor pusatnya Tapi niatnya sih Kantor pusat Akan tetap pindah Ke Batam ini Karena setelah Tante lihat Kota Batam Makin hari Makin ramai Dan niatnya juga Tante mau mengembangkan Bisnis di Batam Sebab di Logoy Rumah makan Tante juga Enggak seramai dulu Gimana Mai Apakah kamu mau jadi Sekretaris Tante Setelah memberi penawaran itu Tante Mira Mengalihkan pembicaraan Kita ngobrol Dengan santai Dan rileks Setelah kami selesai makan Tante Mira Menyuruh Mas Agung Untuk membayar Semua tagian Tante Mira Membayar semua makanan Dengan kartu kredit Setelah itu Kita diajak pulang Ke rumah makan Tante Mira Dari restoran Gazu Mobil Tante Mira Membawa kami Ke pusat Kota Batam Yaitu Nagoya Rumah makan Tante Mira Terletak di Nagoya Terbayang memang Rumah makan ini Bukan rumah makan Abal-abal Seperti dalam pikiran aku Tapi rumah makan Yang sangat besar Dan mewah Terletak Di sebelah Mall ternama Setelah mobil Terparkir dengan sempurna Tante Mira Mengajak kami masuk Restoran sudah mau tutup Para karyawan Sedang mengemasi Barang-barang Ada yang sedang Mengelap meja Menaikan kursi Ke atas meja Dan ada yang Menyapu Ngepel Dan lain sebagainya Tante Mira Mengajak kami Naik ke lantai dua Fungsi lantai dua Adalah untuk tidur Para karyawan perempuan Ada beberapa kamar Saling berjejer Aku gak tahu Karyawan laki-laki Pada tidur di mana Kalian tidur Di kamar itu ya Kebetulan Itu kamar masih kosong Tante mau ngobrol dulu Sama mas Agung Di balkon depan Kalau mau bersih-bersih Pake aja Kamar mandi karyawan Widya Buat kawan kamu Senyaman mungkin ya Tante mau naik Ke atas dulu Sudut pandang Tante Mira Agung adalah Karyawan baruku Tepatnya Dia adalah Supir di rumah Makanku Seperti yang sudah-sudah Agar rumah makanku Terus lancar Aku harus menumbalkan Seorang pemuda Yang masih berjaka Ting-ting Aku adalah Tumbal ke enam Untukku Aku menumbalkan Laki-laki Bukan untuk Aku sakiti Tapi aku akan Membahagiakan Laki-laki itu Dengan cara Melayani dia Sebagai seorang Suami dan istri Yah Aku harus melayani Semua hasratku Dan ini adalah Perintah Nyiroro Kinanti Dengan begitu Aku akan terus Awet muda Dan bisnisku Lancar Pande juga Mas Paskoro Memilih Agung Untuk Pembalku Malam ini Dan malam-malam Selanjutnya Sebab dia Sangat gagah Dan tampan Sungguh Aku sudah tidak Sabar Untuk menikmati Keperjakaannya Hari ini Aku akan Melayani Agung Bagi seorang Raja Tentunya Tentunya Bukan atas Dasar Suka Sama Suka Namun Agung Telah Terperangkap Dalam Genggam Asmoro Yang Kukirimkan Untuk Dia Melalui Makanan Yang Sudah Aku Beri Mantra Selama Aku Masih Menginginkan Agung Sebagai Pemuas Napsuku Maka Dia Akan Dalam Keadaan Baik-baik Saja Namun Kalau Aku Sudah Bosan Maka Aku Akan Dengan Mudah Menyingkirkannya Tapi Melihat Wajahnya Yang Tampan Dan Sifat Luhu Dan Santun Mulik Aku Rasanya Aku Tak Tega Untuk Menyakiti Aku Entah Apa Yang Harus Aku Lakukan Nanti Apabila Nyiroroki Nanti Menyuruh Aku Memusnahkan Aku Sebab Aku Merasa Aku Mencintai Aku Sejak Dalam Pandangan Pertama Dan Malam Ini Aku Harus Melakukan Ritual Untuk Menyerahkan Aku Sebagai Tumbal Semoga Nyiroroki Nanti Mau Menerima Aku Setelah Itu Nyiroroki Nanti Akan Meminjam Ragaku Sebagai Alat Untuk Pemuas Napsunya Sudah Kamu Ambil Kopernya Kung Tanyaku Sesaat Setelah Agung Aku Persilahkan Masuk Kedalam Kamar Sudah Bu Ini Kopernya Yang Ibu Perlukan Agung Mulai Malam Ini Jangan Memanggil Aku Ibu Lagi Aku Merasa Terlalu Tua Bila Kamu Menyebut Ku Ibu Baik Tapi Sebutan Apa Yang Harus Saya Pergunakan Apakah Nyonya Bukan Nyonya Juga Lagu Panggil Aja Aku Mirah Tapi Sudahlah Agung Turuti Saja Perintah Aku Panggil Saja Aku Mirah Baik Mirah Nah Begitu Dong Tolong Bawa Kemari Kopernya Kung Dan Malam Ini Tolong Temani Aku Disini Kamu Jangan Kemana Mana Maksud Ibu Tuh kan Sudah Aku Bilang Jangan Panggil Ibu Masih Aja Panggil Aku Ibu Ucap Tanta Tanta Mira Sambil Merabah Dada Agung Yang Bidang Kamu Sangat Tampan Agung Sikapmu Sangat Santun Aku Suka Dengan Semua Yang Ada Pada Dirimu Tanta Mira Merabah Wajah Agung Dengan Tatapan Sayu Hati Agung Ingin Menolak Dengan Semua Perlakuan Tanta Mira Tapi Dia Tidak Bisa Seolah Mulut Dan Tangannya Sedang Dibelenggu Setelah Puas Siap Belekuk Tubuh Agung Dia Mengambil Koper Yang Masih Agung Pegang Ditariknya Koper Kedekat Tempat Tidur Tanta Mira Mengeluarkan Isi Koper Ternyata Koper Itu Berisi Kembang Setaman Baju Tidur Seksi Dan Banyak Alat-alat Persembahan Lainnya Tanta Mira Membawa Kembang Setaman Kedalam Kamar Mandi Ditaburkanya Kembang Itu Di Dalam Petap Yang Sudah Terisi Air Setelah Itu Tanta Mira Berendam Dengan Air Kembang Setaman Itu Setelah Selesai Kini Giliran Agung Yang Akan Disuruh Berendam Agung Sini Iya Mir Ada Apa Kemarilah Bagi Kerbau Di Agung 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 Menurut Di Hadapan Tanta Mira Agung Membuka Bajunya Ini Hanya Tersisa Celana Boxer Miliknya Sudah Selesai Agung Pakailah Handuk Ini Dan Pakailah Piyama Ini Aku Mau Keluar Dari Kamar Mandi Dulu Agung Menerima Handuk Dan Piyama Yang Tanta Mira Berikan Piyama Itu Berwarna Kuning Emas Agung Terlihat Sangat Tampan Memakai Piyama Itu Setelah Selesai Agung Keluar Kamar Mandi Di Dalam Kamar Tanta Mira Sedang Menyebar Bunga Mawar Dan Melati Di Atas Pembaringan Di Bawah Pembaringan Terbentang Permadani Berwarna Merah Maron Permadani Itu Sangat Lembut Dan Hanya Cukup Untuk Duduk Dua Orang Di Tengah Permadani Ada Perapian Kecil Yang Sudah Dibakari Kemenyak Dan Beberapa Mangkok Berisi Sesaji Duduk Di Depanku Agung Dan Pejam Kan Matamu Agung Menurut Dia Duduk Dalam Posisi Kaki Persilah Badan Tegap Dan Mata Dipejam Kan Di Depan Agung Tante Mira Kembali Membaca Mantra Lalu Mengangkat Perapian Itu Dan Meniupkan Asap Kemenyan Di Adapan Agung Setelah Itu Tiba-tiba Datang Suara Angin Begitu Kencang Disusul Asap Putih Bergulung Gulung Dari Tengah Gulungan Asap Putih Itu Muncul Satu Sosok Manusia Berbadan Ular Ular Besar Berwarna Hitam Kini Sudah Berdiri Di Hadapan Agung Dia Sangat Tampan Mira Dan Aku Suka Dengan Persembahan Malam Ini Siapa Namanya Namanya Agung Sadewa Dia Pemuda Yang Berutama Sekolah Umurnya Masih 18 Tahun Wah Benar-benar Masih Sangat Segar Dia Ular Itu Berjalan Merayap Mendekati Agung Diciumnya Wajah Agung Aku Sudah Lama Ingin Bercinta Dengan Manusia Yang Masih Suci Setelah 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 Tupu Tupu Ular Tadi Menyatu Dengan Tupu Tante Mira Dan Tante Mira Menyuruh Membuka Mata Agung Malam Itu Mereka Habiskan Malam Bersama Sebagai Sepasang Suami Istri Suami Istri Yang Menikah Dengan Cara Yang Salah Kesokan Harinya Agung Terbangun Dalam Keadaan Kebingungan Kenapa Saya Di Sini Apa Yang Sudah Terjadi Dengan Saya Kenapa Kita Bu Tanya Agung Sebab Mendapati Dirinya Sedang Tidur Satu Selimut Bersama Tante Mira Jangan Pikirkan Apa Yang Tidak Kamu Ingat Agung Ayo Cepat Mandi Sebelum Para Karyawan Tahu Kamu Berada Satu Kamar Denganku Baik Bu Agung Mengikuti Perintah Majikannya Kepala Dia Sakit Dan Badan Dia Terasa Bagi Dipukuli Oleh Puluhan Orang Sudah Selesai Mandinya Kong Ini Minumlah Ramuan Ini Nanti Badan Kamu Kembali Segar Dan Pakai Baju Ini Saya Sudah Membelikan Untukmu Beberapa Setel Baju Terimalah Oh Ya Di Dalam Paperback Itu Juga Ada ATM Dan Juga Kartu Kredit Itu Semua Buat Kamu Isinya Lumayan Kamu Bisa Beli Apa Yang Kamu Mau Bahkan Membeli Mobil Juga Bisa Tantamira Menyerahkan Satu Paperback Besar Aku Menerima Dengan Sedikit Ragu Sebab Dia Masih Belum Bisa Mencerna Semua Yang Terjadi Sudahlah Jangan Bingung Setelah Kamu Bangun Lekaslah Ke Mobil Tunggu Aku Disana Aku Akan Mengantar Kamu Kemes Jangan Bilang Ke Siapapun Soal ATM Dan Keberadaan Mu Disini Aku Menurut Setelah Berganti Bawa Paperback Yang Langsung Menuju Parkiran Mobil Setelah Masuk Ke Mobil Aku Mencoba Mengingat Apa Yang Sudah Terjadi Antara Dia Dan Tante Mira Yang Aku Ingat Dia Dimandiin Air Kembang Lalu Diajak Smedi Setelah Itu Dia Nggak Ingat Apa Apa Lagi Satu Jam Berikutnya Tante Mira Sudah Masuk Ke Mobil Lalu Menyuruh Agung Menyalakan Mesin Mobil Agung Kenapa Kamu Sangat Tampan Membuat Aku Nggak Tega Untuk Mengorbankan Kamu Maksud Ibu Eh Mira Maksudnya Kamu Sangat Tampan Membuat Aku Jatuh Cinta Jujur Aku Mencintai Kamu Cinta Jawab Agung Sambil Melirik Lalu Fokus Menyetir Lagi Iya Agung Aku Cinta Kamu Sejak Pandangan Pertama Ngomong Ngomong Dimana Kamu Mengenal Mas Baskoro Suamiku Kok Bisa Kamu Direkomendasikan Sebagai Supir Pribadiku Saya Mengenal Bapak Tidak Sengaja Bu Waktu Itu Bapak Ke Bengkel Mobil Tempat Saya Kerja Lalu Bapak Ngobrol Sama Saya Dan Menawari Saya Pekerjaan Sebagai Supir Pribadi Ibu Memang Berapa Usiamu 19 19 Tahun Apa Usia Kamu Masih 19 Tahun Iya Bu Memang Kenapa Apakah Saya Nampak Sangat Tua Bukan Bukan Itu Maksud Aku Aku Jadi Merasa Bersalah Padamu Kenapa Mas Baskoro Milih Kamu Sebagai Supir Kamu Masih Terlalu Muda Aku Pikir Umur Kamu 25 Atau 27 Secara Badan Kamu Tinggi Besar Dan Otot Kamu Sangat Kuat Iya Bu Karena Di kampung Saya Biasa Kerja Keras Cari Kayu Di Hutan Kadang Membajak Sawah Pokoknya Kerja Berat Lah Bu Mungkin Itu Yang Membuat Badan Saya Jadi Begini Tanta Mira Terdian Dia Menyesal Karena Tidak Menyeleksi Dulu Calon Tumbal Yang Ada Dalam Otaknya Waktu Itu Malam Purnama Sebentar Lagi Datang Dan Calon Tumbal Belum Ada Sebab Nyiroro Kinanti Sudah Tidak Mau Memakai Kas Madi Sebagai Pemuasnya Jadi Terpaksa Tanta Mira Mencari Mangsa Baru Nyiroro Kinanti Tidak Mau Lagi Dengan Kas Madi Sebab Kas Madi Sudah Berhianat Dengan Mencintai Wanita Lain Bahkan Kabarnya Akan Menikahi Pacarnya Nyiroro Kinanti Murga Tanpa Sepengetahuan Baskoro Dan Tanta Mira Nyiroro Kinanti Melenyapkan Kas Madi Dengan Cara Memakam Tubuh Kas Madi Hidup Hidup Itulah Nasib Para Lagi-lagi Yang Dijadikan Tumbal Apabila Berhianat Namun Apabila Tidak Berhianat Dan Nyiroro Kinanti Sudah Tak Suka Maka Lelaki Itu Hanya Dibuat Kehilangan Ingatannya Saja Ingatan Tentang Hubungan Antara Dia Dan Tanta Mira Dan Nasib Baiknya Para Lelaki Itu Bisa Menjadi Kaya Raya Sebab Tanta Mira Selalu Royal Kepada Lelaki Itu Tanta Mira Menatap Wajah Agung Dengan Senduh Memikirkan Bagaimana Nasib Agung Nantinya Sebab Dia Merasa Mencintai Agung Bu Sudah Sampai Mes Apa Ibu Mau Mampir Tiba Tiba Agung Mengejutkan Lamunan Tanta Mira Oh Sudah Sampai Ya Kok Cepat Banget Ya Setelah Agung Pergi Tanta Mira Langsung Menelpon Suaminya Mas Kenapa Kamu Kirim Korban Agung Untukku Lah Kenapa Emang Bukannya Dia Korban Yang Paling Sempurna Di Antara Korban Korban Kita Selama Ini Tapi Mas Dia Mas Anak Poh Kencur Apa Mas Sudah Tahu Berapa Umurnya Tahu Dia Masih Berumur 19 Tahun Ya ampun Mas Kamu Tahu Kan Dia Dibawaku 10 Tahun Tentu Mira Aku Sengaja Cari Anak Ingusan Biar Kamu Tidak Sepentar Cari Korban Bukannya Mudah Cari Korban Yang Memenuhi Kriteria Nyiroroki Nanti Ya Juga Mas Tapi Aku Kasian Sama Agung Dia Masih Terlalu Muda Sudahlah Mira Jalannya Tugas Kita Yang Penting Bisnis Kita Sukses Dan Kita Semakin Kaya Raya Ingat Kita Lagi Bangun Hotel Kita Butuh Dana Besar Semakin Kita Bisa Membuat Pular Itu Senang Maka Kita Akan Semakin Kaya Raya Ya Sudahlah Mas Aku Ngikut Aja Pakat Tamu Oh Ya Widya Sama Temen Temennya Ada Di Rumah Makan Niatnya Aku Mau Ngajak Anaknya Cantik Dan Keliatannya Cerdas Aku Ingin Dia Kerja Di Rumah Makan Kita Atur Aja Mir Apa Yang Menurut Bagus Iya Mas Mana Gilang Sama Gendis Kok Nggak Ada Suaranya Mereka Masih Pada Tidur Oh Ya Sudah Mas Jangan Lupa Antar Mereka Ke Sekolah Ya Iya Oh Ya Hari Ini Tante Mau Ngajak Kalian Jalan Jalan Kira Kira Kalian Mau Jalan Kemana Atau Kita Shopping Kemal Atau Kemana Nanti Aku Telepon Mas Agung Biar Dia Yang Nyupir Mai Terus Menatap Tante Mira Dia Penasaran Dengan Apa Yang Dia Lihat Tadi Malam Sebab Pertama Kali Bertemu Kemaren Mai Melihat Di Mata Tante Mira Ada Bayangan Ular Dan Aroma Parfum Tante Mira Juga Agak Lain Namun Pagi Ini Mira Tidak Menemukan Kejanggalan Apa-apa Dalam Diri Tante Mira Ah Berarti Yang Aku Lihat Tadi Malam Hanyalah Halusinasi Saja Gak Mungkin Orang Secantik Tante Mira Adalah Jemaan Ular Bisik Batin Mai Kenapa Mai Kok Kamu Lihat Tante Seperti Itu Selidik Tante Mira Curiga Maaf Tante Mira Cuma Kagum Sama Kecantikan Tante Tante Mira Cantik Banget Awet Muda Kelihatan Masih Satu Usia Dengan Kita Ia Kan Sari Jawab Maik Legapan Mendengar Pujian Itu Mata Tante Mira Berubah Sendu Pandangan Tante Mira Kosong Menerawang Jauh Teringat Akan Kejadian Sembilan Tahun Yang Lalu Pergi Dari Sini Dasar Peng Mis Dekil Bau Pergi Sana Dari Rumah Ku Ucap Budi Lastri Mengusir Mira Tolong Mira Budi Tolong Kasih Mira Pinjaman Sekilu Beras Saja Juga Gak Apa-apa Mas Baskoro Sakit Kami Belum Makan Selama Dua Hari Jawab Mira Sambil Bersimpu Di Lantai Gekah Gak 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 Ganti Apa Hubunganku Dengan Baskoro Makanya Jangan Jadi Pemalas Hidup Dirantau Kok Pemalas Pergi Sana Aku Gak Gak Mau Kasih Kamu Belum Kemu Ganti Ini Sudah Belen Dipinjem Lagi Dasar Orang Gak Punya Malu Budi Tolong Kami Tolong Kali Ini Saja Budi Mira Janji Janji Akan Bayar Semuh Hutang Mira Tunggu Mas Baskoro Kerja 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 Apa Jadi Pemulung Budi Kalau Budi Gak Kasihan Sama Mira Tolong Kasihanilah Anak Anak Mira Mereka Sedang Kelaparan Sudah Dua Hari Kami Gak Makan Kami Gak Tahu Lagi Mau Hutang Kemana Budi Kan Budi Yang Tahu Sendiri Sejak Hotel Tempat Mas Baskoro Tutup Mas Baskoro Gak Kerja Lagi Insyaallah Nanti Kami Bayar Budi Mas Baskoro Punya Keahlian Masak Kalau Ada Modal Kami Berniat Mau Jualan Makanan Tolonglah Budi Kasihani Kami Kali Ini Saja Budi Mira Menangis Terisak Isak Dasar Gak Punya Malu Sudah Diusir Masih Saja Berani Minta Bantuan Ini Ambil Uang Ini Dan Pergi Dari Hadapanku Jangan Lagi Kamu Datang Ke Rumah Ini Oh Ya Hutang Kamu Aku Anggap Lunas Anggap Saja Aku Sedang Bersedekah Ambil Uang Ini Dan Pergi Dari Hadapanku Mira Merangkak Di Pungutnya Dua Lembar Uang Pecahan Seratus Ribuan Yang Budi Lastri Lempar Mira Menatat Ke Budi Lastri Dengan Mata Basah Dan Pipir Bergetar Terima Kasih Budi Mira Janji Tidak Akan Datang Kesini Lagi Ya Pergilah Aku Tidak Mau Melihat Muali Mira Berlari Menerobos Hujan Hatinya Sakit Atas Semua Penghinaan Yang Budi Lastri Lontarkan Mata Mira Pedih Karena Banyaknya Air Mata Yang Tumpah Dan Terpaan Derasnya Hujan Mira Berlari Menuju Minimarket Dipelinya Beras Telur Mie Instant Minyak Goreng Gula Teh Roti Oba Dan Susu Juga Keperluan Dapur Lainnya Setelah Belanja Mira Langsung Pulang Rumahnya Gilang Gindis Ibu Pulang Nak Riak Mira Dari Balik Pintu Terdengar Langka Anak Kecil Berlari Bekejaran Berebut Untuk Membuka Pintu Kamu Dapat Uang Dari Mana Mira Apa Kamu Berhutang Lagi Ke Budi Lastri Sudah Mas Jangan Dipikirkan Mira Dapat Uang Dari Mana Yang Penting Sekarang Mas Minum Obat Biar Cepat Sehat Kalau Sehat Kita Bisa Sama Berjuang Lagi Maafkan Aku Ya Mira Aku Sebagai Suami Benar-benar Tidak Berguna Sudahlah Mas Jangan Pikirkan Apapun Yang Penting Sekarang Mas Harus Sehat Dulu Mira Mau Masak Dulu Ya Mas Tante Tan Suara Wid Dia Memecah Lamunan Panjang Tentang Mira Eh Ya Ada Pawit Kenapa Tante Mira Bersedih Oh Itu Tiba-tiba Tante Ingat Sama Ibu Muit Sebab Karena Jasa Budi Lastri Tante Mira Jadi Seperti Ini Gimana Kabar Ibumu Alhamdulillah Sehat Tante Syukurlah Ayo Habiskan Sarapan Kalian Mai Menatap Mata Tante Mira Dia Menemukan Banyak Luka Di Sana Apalagi Setelah Mendengar Pujian Itu Tante Mira Langsung Bersedih Dan Saat Mengucapkan Nama Budi Lastri Mai Menemukan Kilat Kepincian Di Sana Mai Menatapi Dia Yang Sedang Memakan Roti Dengan Lahat Mai Merasa Ada Teka-teki Di Antara Tante Mira Dan Ibunya Wid Sore Itu Ditemani Senja Baskoro Duduk Sendiri Badannya Masih Basah Sebab Baru Saja Selesai Olahraga Sambil Menyesap Orang Jus Buatan Piyanti Mas Baskoro Menatap Cakrawala Dengan Senduh Teringat Dia Dengan Mira Istrinya Hatinya Tergores Perih Membayangkan Malam-malam Yang Akan Mira Lewati Bersama Aku Adalah Sebuah Pilihan Sulit Saat Harus Merelakan Mira Menjadi Alat Mencari Kekayaan Bahkan Mas Baskoro Sekarang Hampir Tidak Pernah Menyentuh Mira Sebab Nyiroroki Nanti Sudah Menguasai Tubuh Mira Pikiran Mas Baskoro Melayang Jauh Mengingat Kebahagiaan Dia Bersama Mira Dan Anak-anaknya Sembilan Tahun Yang Lalu Dulu Sebelum Dia Sekaya Raya Ini Baskoro Hanyalah Seorang Chef Di Sebuah Hotel Rumah Tangga Dia Bersama Mira Cukup Bahagia Apalagi Mereka Juga Dikaruniai Dua orang Malaikat Kecil Bernama Gilang Dan Gendis Semua Bermula Saat Hotel Tempat Baskoro Bekerja Kebakaran Besar Akhirnya Hotel Tutup Total Seluruh Karyawan Hotel Diperhentikan Waktu Itu Dengan Bermodal Uang Pesangon Baskoro Memulai Merintis Usaha Kuliner Memanfaatkan Keahlian Memasak Sebagai Chef Bulan Pertama Kedua Dan Ketiga Usaha Baskoro Dan Mira Lancar Di Bulan Keempat Usaha Baskoro Dan Mira Mengalami Penyusutan Warung Selalu Sepi Bahkan Bahan Makanan Matang Yang Perlu Saja Disajikan Tiba-tiba Basi Baskoro Akhirnya Bangkrut Karena Persaingan Dagang Yang Tidak Sehat Warung Makan Yang Baru Dirintis Beberapa Bulan Akhirnya Tutup Selama Satu Tahun Baskoro Kerja Serabutan Mencoba Melamar Kesana Kemari Tidak Juga Diterima Mobil Yang Masih Kredit Akhirnya Ditarik Oleh Diler Rumah Kredit Yang Baru Dua Tahun Dihuni Juga Terpaksa Diserahkan Ke Pihak Deplover Mira Menjadi Tukang Cuci Keliling Baskoro Menjadi Tukang Ojek Online Waktu Itu Gilang Masih Kelas 2 SD Dan Gendis Masih Kelas 1 SD Kebetulan Anak-anak Baskoro Juga Sekolah Di SD Swasta Jadi Biaya Kehidupan Mereka Sangatlah Tinggi Di Saat Terpuruk Seperti Itu Semua Teman Dekat Seolah Hilang Setiap Baskoro Atau Mira Bermain Ke rumah Teman-temannya Mereka Menghindar Mungkin Takut Dimintai Hutang Begitu Juga Dengan Budi Lastri Sebagai Satu-satunya Saudara Di Tanah Rantau Juga Ikut-ikutan Mendiskriminasi Keadaannya Puncaknya Pagi itu Mira pulang Ke rumah Dalam keadaan Bersimpah Air Mata Meskipun Mira pulang Membawa Satu kantong Beras Belanjaan Wajah Mira terlihat Sangat Terluka Ada apa Mir Kenapa pulang Dari rumah Budi Kamu Sangat Bersedih Gak Apa-apa Mas Mira Gak Bersedih Kok Nah Itu Mata Kamu Sebab Gitu Sepertinya Kamu Habis Nangis Apakah Budi Berbuat Jahat Lagi Sama Kamu Gak Mas Ini Sekarang Mas Makan Roti Dan Minum Teh Manis Setelah Itu Mas Minum Obatnya Biar Cepet Terima Kasih Mira Kamu Adalah Istri Terbaik Bagi Mas Maafkan Mas Ya Sebab Gak Bisa Membahagiakan Kamu Gak Bisa Membahagiakan Anak-anak Juga Aku Menatap Wajah Mira Sambil Mengenggam Rat Tangannya Melihat Mata Mira Memerah Dan Pulir-pulir Air Mata Mulai Jatuh Di Pipinya Yang Dulu Cabi Sekarang Jadi Nampak Begitu Tirus Puruh-puru Mira Menghapus Air Mata Itu Mas Juga Suami Yang Terbaik Untuk Mira Dan Ayah Yang Terbaik Buat Anak-anak Ayo Cepat Minum Obatnya Mas Setelah Itu Istirahatlah Biar Mas Cepat Sembuh Apakah Kamu Sudah Makan Mira Sudah Mas Tadi Mira Makan Di Rumahnya Budi Lastri Setelah Kejadian Itu Hari Demi Hari Mira Nampak Bersedih Aku Sering Melihat Mira Menangis Sendirian Hatiku Sangat Sakit Melihat Wanita Tercintaku Menerita SPB Sekolah Anak-anak Juga Sudah Berbulan-bulan Menunggak Kontrakan Rumah Juga Menunggak Biaya Listrik Air Juga Bisa Diatasi Karena Berhutang Dengan Tetangga Yang Baik Hingga Suatu Hari Saat Paskoro Sedang Duduk Di Pangkalan Ojek Ada Sebuah Mobil Mewah Berhenti Di Depannya Bas Baskoro Apakah Itu Kamu Seorang Laki-laki Berpenampilan Rapi Dan Bersih Keluar Dari Mobil Lalu Berjalan Mendekati Baskoro Maaf Bapak Siapa Ya Tanya Baskoro Enggak Mengenali Laki-laki Itu Ya ampun Bas Aku Rudy Teman Sekolah Kamu Dulu Ya ampun Rudy Rudy Triplek Itu Iya Benar Rudy Triplek Tapi Lihat Sekarang Badanku Gak Kaya Triplek Lagi Kan Iya Kamu Sekarang Ganteng Banget Roman Romanya Kamu Sudah Sukses Nampaknya Nih Biasa Ajalah Eh Btw Ngapain Kamu Duduk Pengong Dengan Muka Ditekuk Begitu Bas Aku Aku Lagi Nungguin Penumpang Ruth Oh Kamu Ngojek Iya Kamu Pasti Kaget Dan Malu Ya Ketemu Teman Seperti Aku Ya Enggak Lah Bro Cukurlah Kamu Mau Kemana Ruth Apa Kamu Tinggal Disini Juga Enggak Aku Tenggal Disini Kebetulan Aku Punya Proyek Di Patam Ini Jadi Aku Lagi Ngecek Proyek Wah Keren Kamu Berapa Anakmu Sekarang Ruth Mendengar Pertanyaan Bas Koro Wajar Rudi Langsung Berubah Sendu Anakku Tiga Bas Istriku Satu Masih Tetap Sinisak Tapi Ketika Anakku Sudah Meninggal Semua Setelah Anak-anakku Meninggal Istriku Minta Cerai Ya Allah Maaf Ruth Aku Enggak Bermaksud Buat Kamu Sedih Enggak apa-apa Kok Bas Oh Gimana Kepar Mira Dan Anakmu Sekarang Berapa Tanya Rudy Masih Menepuk Bunda Bas Koro Mira Baik Dan Anakku Dua Aku Dengar Kamu Dulu Jadi Chef Kok Sekarang Wojek Iya Aku Lagi Bangkrut Sepangrut Bangkrut Nyerut Bahkan Mira Juga Sekarang Jadi Tukang Cuci Kosok Oh Maaf Aku Gak Bermaksud Buat Kamu Sedih Bas Yaudah Kita Ngopi Dulu Yuk Ah Gak Usahlah Nanti Kamu Malu Pula Jalan Sama Aku Lihatlah Aku Dekil Gini Sedang Kamu Ganteng Gitu Gak Papalah Kamu Ini Kok Mereka Berdua Langsung Meluncur Ke Sebuah Perumahan Elite Yang Baru Saja Launching Wah Keren Kamu Kamu Yang Jadi Kontraktor Perumahan Ini Iya Kebetulan Aku Memenangkan Tender Proyek Ini Kalau Kamu Mau Kamu Bisa Sini Jadi Pengawas Ah Aku Gak Ada Skill Jadi Pengawas Proyek Rut Skill Aku Jadi Tukang Masak Ya Dicobalah Mana Tahu Kamu Ada Hoki Disini Kalau Kamu Mau Kamu Bisa Langsung Kerja Besok Juga Gak Apa Maaf Itu Kalau Kamu Mau Masalah Gaji Aman Aku Gak Akan Ngecewain Kamu Wah Makasih Banyak Banget Rut Aku Mau Akhirnya Mereka Memutuskan Untuk Mencari Makan Sepanjang Jalan Rudi Bercerita Soal Usahanya Yang Semakin Hari Semakin Maju Bahkan Proyek Rudi Juga Ada Dimana Mana Keren Kamu Rut Aku Jadi Malu Nasibku Gini Gini Aja Mana Anak Anak Makin Besar Butuh Biaya Lagi Ujab Baskoro Sambil Menatap Lurus Kejalanan Kota Batang Yang Pada Jam Makan Siang Ramai Oleh Pengendara Yang Lalu Lalang Sebagian Besar Mereka Adalah Para Bekerja Yang Sedang Berit Makan Siang Kamu Bisa Kok Seperti Aku Bas Kalau Kamu Mau Aku Ajarin Seriusan Kamu Mau Ajarin Aku Iyalah Aku Serius Oke Bas Kita Makan Dulu Ya Seriusan Rut Beneran Kamu Mau Ajarin Aku Biar Aku Bisa Sukses Kayak Kamu Tapi Jujur Aja Aku Gak Punya Modal Rut Kan Jadi Kontraktor Butuh Modal Besar Serius Mas Aku Bohong Masalah Modal Gampang Yang Penting Kamu Punya Keyakinan Kuat Dan Semangat Masa Gak Butuh Modal Si Rut Atau Aku Ngikut Kamu Aja Ya Gak Papalah Aku Jadi Tukang Ngaduk Semen Ya Gak Mungkin Kamu Mau Aku Jadikan Tukang Ngaduk Semen Bas Kamu Jadi Kontraktor Juga Butuh Skill Kayaknya Kamu Mending Buka Restoran Gitu Aku Udah Pernah Nyoba Rut Jualan 3 5 Tapi Hancur Kenapa Hancur Apa Kamu Kehabisan Modal Atau Kamu Kalah Saingan Nah Itu Dia Rut Aku Kalah Saingan Jualan Aku Selalu Basi Padahal Aku Baru Ajar Dateng Ketempat Jualan Tenda Aku Baru Aku Pasang Tapi Nasi Tiba Berubah Basi Pasti Kamu Jualan Tangan Kosong Ya Maksud Kamu Tangan Kosong Jawab Bas Koro Penasaran Kedukun Gitu Maksud Aku Aduh Rut Aku Mana Tau Masalah Kayak Gitu Aku Taunya Jualan Lagian Aku Takut Dosa Dan Gak Mau Kasih Makan Anak Istri Dengan Barang Haram Bas Bas Dari Dulu Dari Jaman Masih Orok Sampai Jaman Dangkal Maksud Kamu Begini Bas Saat Rodi Mau Bicara Pramu Saji Datang Membawa Semua Pesanan Mereka Silahkan Pak Oh Ya Mbak Terima Kasih Begini Bas Yang Namanya Bisnis Itu Pasti Ada Nakal Nakalnya Sedikit Kalau Mau Lurus Lurus Kayak Kamu Gak Bakalan Bisnis Maju Apalagi Kamu Hidup Di Kota Besar Kayak Gini Jelas Rudi Sambil Mengaduk Teh Dan Menyeruput Nya Gitu Ya Rud Tapi Aku Gak Berani Yaudah Kalau Kamu Gak Berani Aku Juga Gak Mau Ngajarin Kamu Cari Uang Dengan Cepat Mau Aku Diajarin Kok Seriusan Tanya Rudi Sambil Menatap Legat Mata Baskoro Serius Bahkan Dua Rius Sini Maju Dikit Caranya Apa Rud Tanya Baskoro Berbisik Tapi Kamu Jangan Kaget Dan Janji Jangan Bocorin Ke Siapapun Ya Iya Aku Janji Kalau Gitu Sini Telingamu Bibi Rudi Mendekat Ke Arah Telinga Baskoro Lalu Dia Membisikkan Sesuatu Caranya Ikut Pesukian Siluman Ular Apa Teriak Baskoro Membuat Sebagian Penumpang Menoleh Baskoro Terduduk Remas Di Kursinya Dia Kehilangan Selara Makan Juga Iya Jawab Rudi Santai Sambil Melanjutkan Makan Sedangkan Baskoro Menatap Rudi Tak Percaya Jadi Itu Rahasia Sukses Murut Iya Jawab Rudi Sambil Mengangguk Baskoro Memain-mainkan Sendok Yang ada Di tangannya Hatinya Pergi Jolak Ingin Sukses Tapi Syaratnya Perat Dia Yakin Mira Pasti Gak Bakal Setuju Dengan Syarat Itu Aku Gak Berani Rud Aku Melih Jadi Tukang Ojek Aja Lah Ya Gak Masalah Tapi Coba Pikirkan Kembali Anakmu Yang Sudah Dua Mereka Butuh Biaya Buat Hidup Dan Sekolah Ekonomi Kamu Kayak Gini Apa Kamu Gak Ingin Bagian Anak 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 Ya Pengen Pengen Banget Kalau Pengen Ya Rubahlah Pola Pikirmu Lihat 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 Aku Kekayaanku Banyak Proyekku Ada Dimana Mana Coba Kamu Pikirkan Lagi Oh Ya Bas Aku Dah Lama Gak Ketemu Mira Boleh Aku Main Ke Rumahmu Sekarang Aduh Aku Malurut Aku Sudah Gak Punya Rumah Aku Sekarang Nyewa Rumah Petak Ah Gak Usah Malu Kayak Sama Siapa Oh Ya Bas Tadi Kamu Bilang Sudah Lama Baskoro Gak Bisa Menjawab Dia Hanya Menganggukkan Kepalanya Saja Setelah Itu Rudy Memanggil Pramu Saji Dan Setelah Itu Rudy Memesan Makanan Buat Keluarga Baskoro Setelah Selesai Mereka Menuju Rumah Baskoro Ruth Aku Masih Penasaran Dengan Pesukian Kamu Memangnya Pesukian Apa Pesukian Ular Bas Serem Amat Dah Dah Lama Kamu Ikut Pesukian Itu Belum Baru Sekitar Lima Tahun Dulu Aku Bas Aku Sangat Miskin Aku Hanya Mandor Biasa Di Proyek Padahal Kamu Tahu Sendirikan Aku Itu Kuliah Jurusan Arsitek Tapi Yaitu Ijasa Tidak Bisa Jadi Jaminan Kita Kaya Terus Yang Membuat Aku Sakit Hati Kontraktor Tempat Aku Kerja Melarikan Diri Kami Gak Ada Yang Dibayar Bahkan Aku Sebagai Mandor Disuruh Membayar Gaji Bekerja Karena Si Bos Sudah Memberikan Semua Mandat Ke Aku Dengan Iming Aku Mau Dikasih Satu Rumah Di Proyek Perumahan Yang Sedang Dibangun Daripada Aku Masuk Penjara Terpaksa Aku Jual Semua Yang Aku Punya Aku Gulung Tiga Bas Beruntung Aku Ditolong Oleh Salah Satu Kontraktor Besar Cara Menolongnya Dengan Dikenalkannya Aku Bagaimana Lagi Bukannya Aku Gelap Mata Tapi Daripada Istriku Mati Kelaparan Dan Aku Dikejar Kejar Hutang Aku Terima Saja Penawaran Itu Dan Sekarang Lihatlah Aku Aku Sudah Sesukses Ini Makanya Ayolah Kamu Ikuti Jejaku Bas Tapi Aku Takut Takut Apa Takut Akhiratku Itu Urusan Belakangan Bas Koro Sekarang Kita Mikir Bagaimana Cara Kita Makan Sudah Gitu Aja Jangan Mikir Yang Lain Apa Begitu Ya Iya Sih Menurutku Pas Koro Mencerna Semua Ucapan Rudy Benar Yang Semua Rudy Katakan Gilang Dan Gendis Butuh Biaya Besar Mira Juga Butuh Kehidupan Yang Layak Kasian Mira Sekarang Ini Kurus Usan Tak Terurus Padahal Mira Duhu Sangat Cantik Kulitnya Putih Bersih Terawat Sekarang Mira Matanya Cekung Wajinya Kusam Senyuman Manisnya Dihiasi Kesedihan Gilang Dan Dimas Juga Berbulan SBB Belum Dibayar Baju Seragam Sudah Kucil Dan Sopek Di Sana Sini Tak Sekolah Sepatu Buku Paket Masih Pinjam Sama Temannya Sebagai Suami Bas Koro Benar-benar Merasa Menjadi Suami Yang Tidak Berguna Dia Tidak Bisa Membahagiakan Keluarga Tanpa Sadat Bas Koro Mencengkram Kemudi Dengan Kasar Kamu Kenapa Bas Tanya Rudy Penasaran Gak Papa Sudah Jangan Terlalu Dipikirkan Saran Aku Oh Ya Bas Berapa Nomor HP Kamu Maaf Aku Tidak Punya HP Oh Maaf Aku Pikir Kamu Punya Rudy Menatap Wajah Bas Koro Yang Dulu Sangat Tampan Dengan Iba Saat Melihat Pusat Perbelanjaan Yang Besar Rudy Meminta Bas Koro Singgah Sebentar Kenapa Kita Kesini Aku Lupa Bas Aku Ada Janji Ketemu Temen Disini Gak Apa Ya Kita Mampir Bentar Aja Paling 20 Menitan Aja Kok Oh Ya Gak Apa Lalu Bas Koro Masuk Kepusat Perbelanjaan Dan Memarkirkan Mobilnya Di Area Parkir Bas Kamu Tunggu Disini Aja Aku Janji Gak Lama Kok Santai Aja Rut Lama Juga Gak Bapak Eh Ini Kunci Mobilmu Bas Koro Menyerahkan Kunci Mobil Rudy Ngapain Kamu Kasih Kunci Mobil Ke Aku Udah Kamu Pegang Aja Emang Kamu Gak Takut Mobil Ini Aku Bawa Kabur Kan Kita Baru Pertemu Setelah Sekian Tahun Berpisah Bas Koro Bas Koro Kamu Ini Ngomong Apa Si Oke Aku Masuk Kemal Dulu Ya Aku Janji Gak Bakal Lama Kok Rudy Berjalan Setengah Berlari Masuk Kedalam Mall Dia Menuju Ke ATM Setelah Itu Dia Menuju Ke Konter HP Dipelinya HP Keluaran Baru Seharga 4 Juta Rupiah Langsung Diisi Kartu Beserta Data Internet Setelah Itu Rudy Menyimpan Nomor Dia Sendiri Di Dalam HP Baru Itu Setelah Urusan Beli HP Selesai Rudy Berlari Menuju Keparkiran Sambil Menenteng Paperback Berisi HP Gimana Aku Gak Lama Kan Tanya Rudy Setelah Masuk Ke Mobil Iya Gak Lama Mana Kawan Kamu Oh Dia Masih Ada Di Sana Jadi Kita Langsung Lanjut Ke Rumah Aku Iya Ayo Lanjut Jawab Rudy Sambil Menaruh Paperback Di Depannya Dia Bingung Bagaimana Cara Ngasih HP Itu Takutnya Baskoro Tersinggung Baskoro Bagaimana Nanti Kalau Misalnya Sewaktu-waktu Aku butuh Bantuan Kamu Masalah Proyek Aku disini Masih lama Dan aku Jarang Kesini Ke Segan Aku Bas Bas Sebenarnya Tadi Aku Ada Parut Begini Bas Tadi Pas Aku Ketemuan Kawan Aku Disana Aku Melihat Ada Permua HP Dan Aku Berpikir Membelikan HP Buat Kamu Tujuannya Biar Kita Bisa Saling Komunikasi Maaf Maksud Aku Cuma Biar Kita Bisa Komunikasi Dan Aku Bisa Dengan Mudah Meminta Bantuan Kamu Apalagi Kamu Kan Mau Ikut Kerja Sama Aku Kan Jadi Aku Belikan HP Ini Buat Mu Ini Harganya Murah Kok Bas Kebetulan Tadi Pas Promo Jadi Aku Harap Kamu Berkenan Menerimanya Ya Dengan Hati-hati Rudy Berkata Pas Koros Secara Reflek Langsung Menoleh Dan Kurat Haru Di Pancaran Matanya Ya Ampun Ruth Kenapa Kamu Begitu Baik Sama Aku Sudah Jangan Terlalu Dipikirkan Ini Tanda Persahabatan Dari Aku Oh Ya Nomor Aku Sudah Disimpan Di HP Ini Aku Harap Kamu Menerima Pas Koros Terima Kasih Ruth Kamu Baik Banget Aku Tahu Bagaimana Nanti Membalas Kebaikan Kamu Sudahlah Jangan Terlalu Dipikirkan Tapi Kapan Kita Sampai Rumah Aku Sudah Tidak Sabar Ingin Ketemu Mira Dan Anak Anak Mu Entah Lagi Ruth Paling Lima Menit Lagi Kita Sampai Dikontrakan Aku Papa Terdengar Suara Ryu Dari Langkah Langkah Kecil Berlari Ke Arah Ku Gilang Dan Gendis Menyambutku Dengan Pelukan Penuh Rindu Bagi Ribuan Hari Tidak Pertemu Papa Tumben Papa Pulangnya Agak Cepat Biasanya Lambat Mana Motor Papa Kok Papa Pulang Naik Mobil Suara Gendis Menginterogasi Sambil Berkelayut Panja Di Lenganku Mata Gilang Melirik Ke Arah Rudy Yang Sedang Berdiri Di Samping Kiriku Anak Anak Kenalkan Ini Om Rudy Kawan Papa Ayo Salim Ke Om Rudy Mereka Menurut Bergantian Menyalami Rudy Dengan Takjim Wah Cantik Dan Ganteng Mirip Sama Mamanya Dan Papanya B2 Mana Kok Gak Keliatan Bas Rudy Melongo Kedalam Rumah Kebetulan Kami Masih Di Teras Rumah Mama Masih Nyuci Om Bentar Ya Gendis Panggil Udah Sayang Gak Usah Daripada Manggil Mama Mending Bantuin Om Ambil Oleh Di Dalam Mobil Yuk Rudy Langsung Menggendeng Tangan Gendis Nih Nih Gendis Bawa Yang Kecil Aja Biar Om Yang Bawa Yang Besar Sini Rod Aku Aja Yang Bawa Kasian Kamu Masa Tamu Malah Repot Ah Kamu Ini Bas Slow Aja Lagi Ayo Sayang Kita Masuk Kedalam Rudy Mengajak Gendis Masuk Kedalam Tanpa Menunggu Aku Menyuruh Aku Dan Rudy Memang Berzahabat Baik Dari Dulu Kami Selalu Bersama Bahkan Sejak Aku Pacaran Sama Mira Kami Sudah Bersama Aku Mempersilahkan Rudy Duduk Kelesehan Di Lantai Tak Berkarpet Maaf ya Rud Duduknya Di Lantai Nggak Ada Karpet Lagi Santai Aja Lagi Sayang Panggilin Mama Doang Bilang Om Rudy Datang Siap Om Dengan Sikap Gendis Mengikuti Perintah Rudy Tidak Menunggu Lama Gendis Datang Bersama Mira Saat Melihat Mira Rudy Memandang Dengan Tatapan Sedih Ya Aku Tau Arti Tatapan Rudy Pasti Dia Prihatin Dengan Keadaan Mira Saat Ini Penampilan Dia Berubah Drastis Dibanding Saat Mira Masih Muda Dulu Maafkan Aku Istriku Aku Janji Akan Balagiakan Kamu Rudy Ya Ampun Ini Beneran Kamu Ya Ampun Kamu Sekarang Jadi Keren Banget Padahal Dulu Kamu Beneran Colun Mana Rambut Gondrongmu Dan Mana Perut Puncitmu Ya Ampun Rudy Mira Terus Menggunjang Bau Rudy Kaget ya Nengok Aku Sekarang Bisa Sekeren Ini Tanya Tanya Rudy Meledek Ya Iyalah Kamu Juga Kaget Kan Mas Bas Eh Ngomong Dimana Kalian Pertemu Kok Bisa Bareng Disini Singkat Cerita Mereka Makan Dan Berbincang Bincang Bas Sudah Sore Aku Balik Dulu Ya Ayo Aku Konterin Kamu Ambil Motor Sekalian Oh Ya Mira Ini Ada Sedikit Buat Kamu Dan Anak Anak Aku Moncang Ditolak Ya Rudy Merogos Aku Celana Dan Mengeluarkan Puluhan Lembar Lembar Merah Dari Sana Apa Ini Ruth Tanya Mira Setengah Menolak Ini Uang Mira Buat Kamu Dan Anak Anak Buat Apa Soping Atau Apalah Keperluan Kamu Tapi Ini Banyak Banget Ruth Iya Ruth Aku Sekian Lah Kamu Kasih Kami Uang Sepanjang Itu Dan Ini Aku Juga Dikasih HP Aduh Ya Ampun Sudahlah Jangan Lebay Ayo Keburu Sore Aku Masih Banyak Pekerjaan Mir Aku Pamit Dulu Ya Nak Om Pulang Dulu Ya Kapan Kapan Om Kesini Lagi Ajak Kalian Jalan Jalan Rudy Mengusap Kepala Gilang Dan Kendis Sejak Pertemuan Itu Dan Atas Kesepakatan Dengan Mira Akhirnya Pas Koron Mengikuti Jejak Rudy Menumbalkan Mira Kepada Siluman Ular Entah Sudah Berapa Lagi-lagi Perjaga Menjadi Korban Pesugian Mereka Setelah Nyoro Ginanti Merasa Bosan Dengan Lelaki Yang Mereka Tumbalkan Maka Mereka Harus Mencari Calon Lagi Dan Bagi Mereka Mencari Lagi-lagi Calon Pemuas Nafsu Nyoro Ginanti Bukanlah Hal Yang Susah Sebab Mereka Merekrut Calon Tumbal Sebagai Karyawan Dan Ikatan Kontrak Kerja Baik Di Hotel Ataupun Restoran Mereka Mereka Juga Akan Memberi Fasilitas Yang Cukup Menggiurkan Kepada Calon Tumbal Dengan Gaji Tinggi Pekerjaan Ringan Hanya Sebagai Supir Pribadi Mira Dan Sering Memberi Bonus Yang Cukup Banyak Begitu Juga Dengan Keluarganya Mereka Juga Memberi Banyak Gadiah Dengan Begitu Baskoro Dan Mira Terkenal Sebagai Pos Yang Royal Dan Baik Kepada Karyawan Mereka Para Lelaki Juga Merasa Senang Sebab Disamping Mendapat Kekayaan Mereka Juga Mendapatkan Servis Yang Memuaskan Dari Mira Istri Baskoro Para Calon Tumbal Tidak Tahu Sebenarnya Mereka Adalah Ladang Kekayaan Baskoro Dan Saat Bercinta Mereka Bukan Bercinta Dengan Mira Seutuhnya Namun Mira Yang Bersama Mereka Sejatinya Adalah Jelmaan Dari Ratu Ular Bernama Nyiroro Kinanti Lalu Bagaimana Dengan Perasaan Baskoro Apakah Baskoro Bagia Setelah Mendapat Semua Pencapaian Ini Nyatanya Dari Hati Kecil Yang Paling Dalam Justru Baskoro Sering Merindukan Masa-masa Dulu Masa Dimana Dia Belum Mengenal Pesuhian Ini Meski Baskoro Hidup Dalam Kekurangan Namun Baskoro Masih bisa Tertawa Dengan Bahagia Sejak Raga Mira Dijadikan Tumbal Untuk Siluman Ular Sedikitpun Baskoro Tidak Bisa Menyentuhnya Sebab Siluman Ular Tidak Suka Dengan Bau Tubuh Laki-laki Yang Menjadi Suami Wanita Yang Ditumbalkan Dia Hanya Mau Dengan Perjaga Ting-ting Itu Juga Harus Sesuai Dengan Kriteria Siluman Ular Dan Tidak Semua Pria Berjaga Bisa Baskoro Tumalkan Sebab Laki-laki Itu Juga Harus Sesuai Dengan Kriteria Yang Nyororoki Nanti Inginkan Setelah Nyororoki Nanti Tidak Menginginkan Pria Itu Maka Nasibnya Sangat Tragis Nyororoki Nanti Akan Menghapus Semua Ingatan Pria Itu Lalu Nasib Laki Itu Perakhir Menjadi Penghuni Rumah Sakit Jiwa Atau Mati Serangan Jantung Sebab Mereka Melihat Rupa Mira Yang Sebenarnya Untuk Itulah Baskoro Sangat Royal Dengan Seluruh Keluarga Korban Dan Baskoro Juga Yang Membiayai Seluruh Pengobatan Para Korban Pesukian Atau Memberi Uang Duka Yang Cukup Besar Kepada Keluarga Korban Yang Meninggal Harta Baskoro Tidak Akan Pernah Habis Sebab Setiap Mira Selesai Bercinta Dengan Para Tumbal Maka Nyiroroki Nanti Akan Menjatuhkan Sisik Sisik Emasnya Untuk Mira Baskoro Mengusap Wajahnya Yang Kasar Membayangkan Mira Sedang Bersama Laki-laki Lain Lalu Baskoro Mengambil Pendah Pipih Lima Inci Miliknya Mencari Nomor Seseorang Setelah Itu Baskoro Pergi Mengendirai Mobil Kebanggaannya Seperti Biasa Di saat Baskoro Seperti Itu Kelap Malam Adalah Tempat Ternyaman Untuknya Kusut Banget Kamu Ucap Pria Berkau Senavi Menyapa Baskoro Yang Baru Datang Pria Itu Bernama Pras Dia Adalah Teman Setia Yang Selalu Menemani Baskoro Minum Di saat Baskoro Galau Biasalah Laku Lama Kayak Gak Tawa Aja Jawab Baskoro Sambil Mendudukan Pantatnya Di sofa Empuk Duduk Di Samping Pras Ada Tambang Emas Baru Kamu Ini Bukanya Bukan Kali Ini Aja Merah Berduaan Bersama Tambang Emas Kalian Kenapa Masih Seperti Ini Kamu Jemburu Suami Mana Yang Gak Jemburu Kalau Istri Tercintanya Sedang Berbulan Madu Bersama Brondong Baru Dan Kali Ini Brondong Bener Bener Lain Dari Yang Lain Jawab Baskoro Dengan Sedikit Emosi Tenang Saja Mas Bro Aku Sudah Carikan Teman Buat Kamu Lihat Cewek Ini Mudah Cantik Dan Pastinya Dia Bisa Membuat Rasa Galaum Itu Pras Menunjuk Foto Gadis Cantik Nam Seksi Di Layar Benda Pipi Miliknya Baskoro Cuma Melirik Sebentar Tanpa Berniat Dengan Yang Pras Tawarkan Aku Lagi Malas Ayolah Bro Ingat Hidup Itu Pilihan Dan Apa Yang Kamu Alami Saat Ini Adalah Buah Dari Pilihan Mu Istri Kamu Di Sana Sedang Asik Bersama Laki Laki Lain Kenapa Disini Kamu Malah Lemes Begini Aku Ingat Umur Ingat Anak 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 Juga Ah Sejak Kapan Kamu Jadi Alim Kayak Gini Aduh Jangan Jangan Kamu Kesampet Setan Baik Ya Jawab Pras Sambil Menepuk Pundak Baskoro Sambil Tertawa Pesan Pras Tadi Hampir Satu Potol Cairan Memabukan Dihabiskan Sekarang Kepala Baskoro Terasa Berputar Mulutnya Mulai Memaju Tak Jelas Kakinya Dihentak Hentakan Mengikuti Alunan Musik Club Yang Berdentung Dengan Kincang Lalu Baskoro Berjalan Ke Arah Dimana Banyak Orang Sedang Berjoget Pras Membiarkan Baskoro Melantai Dia Sudah Sangat Paham Dengan Sikap Melantai Pras Menelpon Seseorang Untuk Segera Datang Menemaninya Sekitar Sepuluh Menit Orang Yang Pras Telepon Datang Arini Sapa Gadis Muda Berbaju Sangat Seksi Memperkenalkan Diri Kepadanya Cantik Hanya Itu Jawaban Pras Sambil Menyuruh Arini Duduk Tanpa Canggung Arini Duduk Di Samping Pras Sambil Bergelayut Manja Di Lengannya Dengan Berjalan Lenggak Lenggok Arini Mendekati Baskoro Yang Sedang Berjoget Sambil Terhuyung Kesana Kemari Begitulah Kehidupan Baskoro Saat Ini Setiap Mira Mendapatkan Tumbal Baru Dia Juga Mencari Pelarian Dengan Mencari Hal Baru Kekayaan Yang Dia Miliki Tidak Bisa Mengembalikan Kebahagiaan Yang Dulu Dia Rasakan Sudut Pandang Agung Namaku Agung Umurku Masih 20 Tahun Orang Sering Menyebutku Opah Banyak Yang Bilang Aku Mirip Dengan Artis Korea Aku Akui Aku Tampan Namun Nasibku Tidak Setampan Wajahku Aku Terlahir Dari Keluarga Broken Home Ibu Menikah Dengan Orang Luar Negeri Entah Keturunan Mana Aku Tidak Tahu Setelah Aku Lahir Aku Dititipkan Oleh Ibu Di Rumah Kakek Dan Nenek Yang Biasa Aku Panggil Agung Dan Uti Ibu Pernah Pulang Menjenguk Aku Di Saat Umurku 7 Tahun Dan Sampai Sekarang Aku Tidak Pernah Lagi Bertemu Ibu Bahkan Kabarnya Juga Tak Pernah Aku Dengar Lagi Dulu Aku Selalu Merindukan Kehadiran Ibu Tapi Sekarang Rasa Rindu Kepada Ibu Semakin Hari Semakin Terkikis Aku Tidak Tau Apakah Perempuan Yang Aku Panggil Ibu Pernah Merindukan Aku Kalau Rindu Kenapa Ibu Tak Pernah Merindukan Aku Jadi Aku Menyimpulkan Sendiri Ibuku Tidak Pernah Menginginkan Aku Bahkan Mungkin Sudah Melupakan Aku Beruntung Ada Agung Dan Uti Karena Mereka Aku Tidak Kekurangan Kasih Sayang Mereka Mengurus Dan Membesarkan Aku Dengan Penuh Cinta Bahkan Aku Cenderung Sangat Dimanjakan Agung Dan Uti Bukanlah Orang Kaya Mereka Hanya Buru Tani Untuk Membantu Ekonomi Keluarga Uti Berjualan Jamu Gendong Keliling Sebenarnya Aku Memiliki Cita-cita Ingin Menjadi TNI Apalagi Banyak Yang Bilang Aku Ganteng Pasti Kalau Aku Memakai Seragam Loreng Aku Akan Nampak Gagah Dan Siapa Tahu Ibuku Mau Mengakuiku Dan Menjenguk Aku Di Kampung Tapi Aku Tidak Mungkin Bisa Mewujudkan Impianku Itu Meskipun Agung Dan Uti Sering Menyuruh Aku Berusaha Mewujudkan Cita-citaku Namun Aku Juga Sadar Diri Tidak Mungkin Aku Akan Terus Menerus Merepotkan Mereka Harusnya Sekarang Aku Justru Membalas Semua Jasa Mereka Meskipun Nyawa Aku Seragam Tidak Akan Mungkin Bisa Membayar Semua Cinta Dan Kasih Sayang Yang Mereka Berikan Kepada Aku Suatu Hari Pas Aku Berselancar Di Dunia Maya Aku Melihat Postingan Soal Lowangan Pekerjaan Di Sebuah Restoran Untuk Laki-laki Kategori Umur Dan Memiliki SIM A Poro-poro Aku Punya SIM A Sedangkan SIM C Aja Aku Gak Punya Gimana Aku Punya SIM C Wong Motor Aja Aku Gak Punya Namun Aku Nekat Dengan Meminjam HP Temanku Yang Lebih Canggih Karena HP Ku Hanya Bisa Buat FB Aja Aku Mencoba Melamar Pekerjaan Di Sana Siapa Tahu Aku Bisa Diterima Aku Nekat Melamar Karena Aku Tertarik Dengan Geji Yang Ditawarkan 10 Juta Belum Bonus Dan Tunjangan Wah Aku Langsung Membayangkan Uang Segepok Sebanyak 10 Juta Kalau Aku Kontrak Satu Tahun Aku Sudah Kaya Raya Itu Pikirku Dengan Modal Nekat Aku Melamar Beruntung Persyaratan Sebagai Sopir Hanya Pendidikan SMK Sehat Jasmani Rohani Tidak Memakai Narkoba Dan Bisa Sedikit Ilmu Beladiri Kebetulan Aku Di kampung Ikut Grup Beladiri Sebenarnya Aku Ragu Disamping Aku Belum Punya SIM Umurku Juga Tidak Sesuai Dengan Kriteria Yang Tertulis Di Kolom Persyaratan Melamar Kerja Tapi Tapi Keyakinanku Kuat Kalau Sudah Reseki Pasti Tak Lari Kemana Ternyata Benar Tak Disangka Dan Tak Ada Duga Dua Hari Setelah File Lamaran Aku Kirim Aku Langsung Ditelepon Dan Disuruh Interview Alangkah Terkejutnya Aku Saat Interview Ternyata Yang Mengerview Bos Pemilik Restoran Yaitu Bapak Baskoro Dan Ibu Mira Dan Lebih kaget Lagi Aku Langsung Diterima Meskipun Aku Tidak Bisa Nyetir Mobil Aku Tetap Diterima Bahkan Aku Dibiayai Kursus Mengemudi Sungguh Bagikan Mendapat Durian Runtuh Aku Begitu Bahagia Saat Itu Tiga Bulan Setelah Aku Lulus Mengemudi Aku Dipanggil Oleh Bapak Bagas Dan Ibu Mira Agung Kamu Tau Kenapa Kami Memanggil Mu Ucap Pak Bagas Penuhi Bawa Pak Bagas Itu Pak Baskoro Ya Itu Nama Panggilan Saja Tidak Tau Pak Jawabku Sambil Menunduk Hari Ini Kamu Lulus Dari Kursus Besok Kamu Akan Saya Ajak Mengurus Pembuatan Sima Dan Hari Ini Juga Saya Akan Memberikan Kamu Kontrak Kerja Silahkan Kamu Baca Kontrak Aku Menerima Map Berwarna Merah Yang Bapak Bagas Sodorkan Aku Baca Dengan Sangat Hati-hati Dan Teliti Saat Aku Baca Semua Total Gaji Aku Terjengang Sangat Kaget Sebab Bonus Yang Akan Aku Terima 3 Bulan Pertama Sebesar 50 Juta Jadi Itu Artinya Bonus Yang Akan Aku Terima Melebih Gaji Yang Aku Dapatkan Belum Lagi Sebagai Biaya Hidup Baik Biaya Makan Tidur Semua Sudah Ditanggung Secara Reflek Aku Menengadakan Wajahku Yang Tadinya Menunduk Fokus Membaca Isi Surat Perjanjian Kerja Ada Apa Sepertinya Ada yang Ingin Kamu Tanyakan Tanya Bapak Bagas Lagi Maaf Kenapa Gajinya Begitu Besar Memang Kerja Saya Nanti Apa Jawabku Mungkin Terdengar Sangat Lugu Agung Agung Kamu ini Benar-benar Sangat Polos Gaji itu Bisa Bertambah Bila kerjamu Bagus Dan Tidak Mengejawakan Tugasmu Nanti Hanya Mengantar Jeput Istri Saya Kemanapun Istri Saya Mau Dan Kamu Harus Siap 24 Jam Apabila Istri Saya Membutuhkan Bantuanmu Memang Bapak Dimana Kok Malah Saya Yang Harus Menemani Istri Bapak Sungguh Aku Sangat Menyesali Ucapanku Sebab Aku Lihat Ada Binar Tidak Suka Terpancar Di Mata Bapak Bagas Kerjamu Tidak Disini Mendampingi Istri Saya Di Kota Batam Sebab Istri Saya Yang Mengelola Bisnis Kami Yang Disana Bagaimana Apakamu Siap Aku Dengar Suara Bapak Bagas Begitu Tegas Siap Saya Siap Bagus Kalau Begitu Cepat Tanda Tangani Kontrak Kerja Ini Sementara Saya Kasih Kamu Kontrak Satu Tahun Dengan Masa Training Tiga Bulan Dan Di Tiga Bulan Pertama Nanti Bonus Akan Cair Jika Di Tiga Bulan Pertama Kerjamu Memuaskan Maka Bonus Di Tiga Bulan Kedua Akan Saya Naikkan Sebesar 50% Dari Bonus Tiga Bulan Pertama Jadi Kamu Harus Bekerja Dengan Baik Menuruti Semua Perintah Dan Kemauan Istri Saya Bagaimana Apakah Kamu Merasa Keberatan Entah Mengapa Mendengar Semua Penjelasan Bapak Bagas Kepalaku Malah Pusing Aku Pusing Karena Menghitung Berapa Banyak Penghasilan Yang Akan Aku Terima Nanti Agung Kenapa Kamu Diam Apa Kamu Tidak Setuju Ingat Kalau Kamu Tidak Setuju Kamu Harus Mengganti Ruki Biaya Kursus Mengemudi Dan Biaya Hidup Selama Kamu Disini Oh Tidak Bukannya Saya Tidak Setuju Pak Saya Hanya Sedang Menghitung Gaji Saya Dan Itu Membuat Kepala Saya Malah Pusing Pak Aku Menjawab Dengan Jujur Walah Agung Kamu Itu Lucu Aku Mendengar Ibu Mira Berkata Sambil Tergegeh Menatapku Nah Teman Teman Ceritanya Sampai Disini Dulu Nanti Sambung Lagi Ke Part Akhir Sampai Disini Saya Pamit Undur Diri Mohon Maaf Apabila Banyak Salah Kata Sampai Berjumpa Kembali Di Part Selanjutnya Matur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh